Halo sahabat kometik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Ketemu lagi di ulasan dari pertandingan BRI Liga 1 dan juga prediksinya. Kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Madura United melawan Persikabo. Jadi gue baru aja nonton pertandingannya Madura United ya. Di pertandingan terakhir ternyata Madura United harus kalah dari Persi Solo dengan skor 1-0. Kita lihat dulu statistiknya ya. Secara penguasaan bola Madura United memang unggul di angka 52 persen. Tapi secara kesempatan menciptakan gol Persi Solo jauh lebih unggul dibandingkan dengan Madura United yang hanya mempunyai 3 kali kesempatan. Sedangkan Persi Solo di angka 14. Tembakan gawangnya Madura United hanya sebanyak 2 kali dan Persi Solo pun sebanyak 9 kali. Dalam hal serangan Madura United sebenarnya unggul. Yaitu sebanyak 97 kali serangan. Tapi serangan berbahayanya masih unggul Persi Solo yaitu sebanyak 72 kali serangan berbahaya. Jadi memang di pertandingan kali ini gue melihatnya lagi-lagi kalau menurut gue performanya Madura United lagi menurun kalau menurut gue. Dan sepertinya salah satu faktornya adalah faktor kelelahan. Dan tadi pun di pertandingan tadi pemainnya Lulinha itu harus ditarik keluar karena cedera. Jadi mereka dia tidak bisa bermain sampai habis. Dan di petengahan babak kedua pun Jaja pun harus ditarik keluar. Ya sepertinya memang ada masalah di dua pemain ini sih kalau menurut gue. Terutama terkait dengan fisik ataupun stamina-nya dari mereka. Dan ya mudah-mudahan Lulinha bisa segera kembali. Karena sepertinya Madura United tanpa Lulinha kelihatan sekali bahwa mereka serangannya kurang greget sih kalau menurut gue. Ya gue lagi-lagi mencoba untuk bersikap netral dan gue melihatnya sekarang Madura United ini sedang mengalami penurunan performance kalau menurut gue. Dan kemarin salah satu faktornya juga di pertandingan kemarin ya. Terutama sayap kanan maupun sayap kini dari Persisolo performanya luar biasa. Al-Tab dan juga Rio itu tusukan-tusukannya selalu masuk ke tengah dan itu sepertinya menghabiskan stamina dari para pemain bertahannya Madura United. Dan akhirnya di menit babak kedua gue lupa menit keberapa tunggu gue lihat. Akhirnya di menit ke-80 babak kedua Tata Persisolo berhasil menggolkan gawang Madura United. Dan akhirnya Persisolo mampu bertahan dan akhirnya mereka menang. Ya dari sisi serangan sebenarnya Madura United gak terlalu jelek-jelek aman kalau menurut gue. Tapi memang lidah pertahanan dari Persisolo luar biasa rapat dan sepertinya memang butuh kreativitas dari para pemain-pemain Madura yang punya kreativitas ya. Dan kemarin sepertinya masih bisa terbaca semua oleh Persisolo. Nah kalau kita melihat pertandingannya Persisolo, terus terang gue gak nonton sih pertandingan ini. Dan ternyata Persikabo harus kalah di kandang mereka sendiri dengan skor 0-1 dari Bayangkara Solo FC. Kita lihat dulu statistiknya. Secara ball position Persikabo unggul sebanyak 54%. Tapi kesempatan menciptakan golnya hanya sebanyak 4 kali. Tembakan ke arah gawangnya juga hanya sebanyak 2 kali. Sedangkan secara serangan juga mereka kalah yaitu sebanyak 71 kali. Sedangkan Bayangkara FC sebanyak 70 kali. Sedangkan serangan berbahaya juga mereka kalah. Dari Bayangkara FC Solo yaitu sebanyak 60 kali. Persikabo hanya sebanyak 40 kali. Ya gue gak nonton pertandingan ini tapi kalau gue ngelihat dari statistiknya. Sepertinya Persikabo memang banyak melakukan ball position. Tapi sepertinya ball positionnya hanya ball position di lini pertahanannya mereka. Ataupun mereka tidak melakukan ball position yang vertikal. Mereka hanya melakukan ball position horizontal. Jadi itu menjadi banyak kendala sebenarnya dari klub Liga 1. Kalau menurut gue mereka coba bermain position. Tapi position yang dia lakukan tidak vertikal. Ketika ada kesempatan harusnya mereka mulai menyerang. Karena prinsip dari menyerang adalah progresif sebenarnya. Jadi mereka harus mulai menyerang ketika mereka ada celah. Jadi banyak pemain-pemain itu yang harusnya mereka sudah bisa. Ada kesempatan. Mereka masih membalikan lagi bolanya ke belakang. Karena merasa kesempatan itu masih kurang tepat mungkin bagi dia. Nah sepertinya Persikabo bermain seperti itu. Yang kalau gue lihat di pertandingan-pertandingan sebelumnya sih seperti itu Persikabo main. Dan sepertinya juga kesempatannya juga sangat sedikit. Akhirnya juga peluang mereka untuk bisa menciptakan goal juga menjadi semakin kecil. Dan itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan sih kalau menurut gue. Tapi memang seperti ini sih gaya permainannya Persikabo seperti itu gitu. Dan itu harus mempunyai lini tengah yang cukup kuat dan cukup kreatif. Ketika mereka nanti berhadapan dengan tim-tim yang seperti banyak karya FC. Yang mempunyai lini pertahanan yang cukup bagus kalau menurut gue. Oke. Nah balik lagi ke pertandingan antara Madura United melawan Persikabo. Kalau secara histori. Mereka sudah beberapa kali ketemu. Dan ternyata Madura United memang unggul. Yaitu sebanyak 5 kali menang, 2 kali seri dan Persikabo sebanyak 2 kali menang. Nah di pertemuan mereka terakhir ternyata Persikabo yang berhasil menang dari Madura United. Dengan skor 2-1. Kalau melihat posisi kelasemen sementara. Saat ini Madura United berada di peringkat kedua. Mereka 4 kali menang, 1 kali seri dan 1 kali kalas. Nah sedangkan Persikabo saat ini mereka berada di peringkat ke-6. Dari 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan 2 kali kalah. Nah kalau kita melihat angka gol per pertandingannya. Memang Madura United angkanya cukup tinggi. Itu sebanyak 3 gol per pertandingan. Tapi itu faktornya adalah di pertandingan pertama mereka berhasil menang 8-0 dari Barito Putra. Dan itu mengangkat angka produktivitasnya mereka. Tapi sampai sekarang di beberapa pertandingan terakhir produktivitasnya sangat menurun. Bahkan mungkin 1 gol per pertandingan pun nggak nyampe di 3 pertandingan mereka terakhir. Sedangkan Persikabo angkanya di angka 1,67 gol per pertandingan. Dalam hal pertahanan memang Persikabo angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan Madura United. Yaitu di angka 1,33 gol per pertandingan. Sedangkan Madura United di angka 0,6 gol per pertandingan. Nah kalau gue melihat kondisi tadi dan juga melihat permainan mereka sebelumnya. Memang sepertinya 2 tim ini sedang tidak dalam performa terbaiknya sih kalau menurut gue. Apalagi Madura United secara grafik atau performance mereka lagi menurun. Dan mereka harus bisa bangkit kembali kalau menurut gue. Mungkin mereka harus melakukan coba melakukan rotasi gitu. Agar mereka pemainnya bisa beristirahat. Karena dengan jadwal Liga Indonesia yang cukup padat. Itu menjadi salah satu faktor. Dan mudah-mudahan pemain andalah mereka lulingnya bisa bermain di pertandingan kali ini. Karena kemarin sih disarik ya. Mereka cedera. Nah sedangkan Persikabo pun juga mereka banyak melakukan ball possession. Dan ketika mereka bertemu dengan tim lini pertanian yang cukup kuat. Mereka akan kewalahan kalau menurut gue. Apalagi Madura United secara lini pertanian mereka sebenarnya cukup kuat. Tapi kemarin mereka perintahnya stamina-nya habis ketika penyerangan dari sayapnya Persi Solo berhasil menghabiskan energi mereka. Tapi kalau menurut gue sih pertandingan ini sepertinya akan berakhir imbang. Dan lain halnya ketika nanti Persikabo berhasil merubah pola permainan mereka dengan melakukan ball possession tapi lebih progresif lagi menurut gue. Dan ya mungkin Madura United bisa mengembalikan stamina mereka agar mereka ataupun melakukan refreshing ya. Dengan melakukan rotasi-rotasi mudah-mudahan malah pemain baru itu punya semangat baru ya. Karena mereka mampu memenangkan pertandingan kali ini. Karena mereka bermain dikandang sendiri. Tapi kalau menurut gue secara performa pertandingan ini akan berakhir imbang kalau menurut gue. Oke terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia Indonesia juara.